Selamat siang teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Pada kesempatan kali ini, saya Winston dan saya Hazel kita akan berdiskusi mengenai Grow Your Business Using Google Analytics. Webinar kali ini merupakan webinar bagian kedua mengenai analytics. Kita telah mengadakan webinar bagian pertama mengenai analytics bulan lalu ya, sewaktu itu saya dengan Jessica. Oke, dan mari kita mulai webinar kali ini, tapi sebelumnya teman-teman perlu ingat bahwa webinar kali ini kita buat secara interaktif, jadi jika teman-teman ada pertanyaan, tolong tanyakan saya di kolom komentar, nanti kita akan menjawabnya di akhir acara. Dan kemudian jika teman-teman tidak perlu mencatat tidak perlu apa, karena teman-teman dapat menonton ulang di YouTube webinar kali ini. Dan tolong stay tune sampai akhir webinar, karena nanti kita akan beritahu caranya bagaimana untuk mendapatkan slides atau PDF dari webinar kali ini. Oke, mari kita mulai Hazel ya. Pada bagian pertama, kita telah membahas apa itu Google Analytics, bagaimana cara menginstallnya, apakah Google Analytics yang terhubung, bagaimana kita melink, dan kemudian bagaimana cara memanfaatkan Google Analytics untuk meningkatkan business Anda. Ya, keempat topik ini telah kita bahas, dan teman-teman dapat mengunjungi YouTube kami, dan kemudian mencari webinar bagian pertama dari Google Analytics. Structure dari webinar kali ini adalah 15 menit presentasi, kemudian kita ada 10 menit Q&A di akhir sesi. Dan selama sesi ini berlangsung tolong kirimkan pertanyaan Anda, apapun mengenai Analytics, kita pastikan jawab. Sebelum kita memulai, ada beberapa glossary atau glossaryum yang saya perlu jelaskan, karena teman-teman sebagian besar kan menggunakan bahasa Inggris untuk Google Analytics-nya, namun juga ada yang menggunakan bahasa Indonesia, jadi saya hanya ingin bahwa kita semua on the same page ya dalam hal ini. Untuk dashboards, bahasa Inggrisnya dashboard, intelligence events, itu peristiwa intelligent, real time, itu waktu nyata, audiences, itu pemirsa, acquisition, itu acquisition, dan behavior, itu perilaku. Kemudian conversion, itu konversi, e-commerce, itu e-niaga, segmentation, itu segmentasi, dan filters, itu filter. Oke, ini hanya beberapa term yang sering digunakan dalam Google Analytics. Mari kita mulai dengan mengunjungi dashboards. Dashboard ini seperti overview, seperti overview dari performance dari website Anda. Di dashboard ini dapat memberikan perspektif secara holistic, secara big picture-nya, apa yang terjadi dengan situs Anda, Anda dapat melihat berapa unique visitors-nya, jenis visitors-nya itu apakah dia visitor baru atau visitor returning, lokasinya di mana saja, kita dapat melihat semuanya di dashboard. Dan hebatnya dashboard ini customize. Jadi tergantung teman-teman, informasi apa yang di analytics yang teman-teman perlukan dan menurut teman-teman itu penting, teman-teman dapat custom dan letakkan di dashboard ini. Tujuan dari dashboard ini agar biar kita semua tidak perlu buka satu-satu, kayak audience, behavior, acquisition, tapi semuanya ada di satu screen. Oke. Berikutnya adalah intelligence events atau peristiwa intelligence. Intelligence event ini merupakan sistem dari analytics yang dapat memberikan custom alert, memberikan notifikasi kepada teman-teman jika terjadi suatu anomali atau sesuatu yang berbeda pada website Anda. Sebagai contoh, misalnya traffic setiap harinya adalah sekitar 1.000 sampai 2.000 visitors. Kemudian teman-teman menaruh custom alert. Jika traffic pada suatu hari di bawah 750, saya ingin dapat notifikasi melalui email. Dan pada suatu hari trafficnya itu hanya 600. Apa yang akan intelligence eventnya lakukan, dia akan mengirimkan email kepada teman-teman dan kemudian akan melihat apa yang harus diperbaiki. Bukan saja negatif, positif pun juga bisa. Misal, teman-teman rata-rata sehari e-commerce-nya mendatangkan let's say 1.000 US dollar. Suatu hari mendapatkan 2.000 US dollar dan teman-teman set kalau mendapatkan 2.000 US dollar ke atas akan lebih notifikasi. Jadi teman-teman juga akan mendapatkan notifikasi. Jadi tujuan dari intelligence event ini hanya untuk memberikan notifikasi dan alert jika ada peristiwa yang berbeda dari biasanya yang terjadi pada situs Anda. Oke. Cara setnya, teman-teman masuk ke reporting, kemudian view, kemudian pilih custom alert. Reporting di paling atas, setelah itu kan ada tiga tab ya, pilih yang view, setelah itu paling bawah di bawahnya personal tools and assets, pilih yang custom alert. Oke. Jadi teman-teman dapat custom alert apa saja yang teman-teman inginkan. Berikutnya adalah real time. Real time ini jujur salah satu dari favorit saya. Karena apa? Karena kita dapat melihat secara real, secara waktu nyata, bagi berapa orang yang live di situs kita. Contoh yang teman-teman lihat di slides, terdapat sembilan orang yang live di situs. 78 persen itu artinya sekitar 7 orang ya. Sekitar 7 orang itu dari desktop. Satu orang dari mobile, satu orang dari tablet. Terus teman-teman juga dapat melihat, oh trafficking datangnya dari mana? Oh ternyata dari Facebook satu orang. Kemudian halaman apa saja yang dikunjungi. Teman-teman juga dapat melihatnya. Dan real time ini biasanya juga kita gunakan untuk mengetahui apakah kode analyticsnya sudah bekerja. Jadi setelah teman-teman menambahkan kode analytics di situs, jika teman-teman mau tahu apakah analyticsnya bekerja atau tidak, dapat cek di real time. Kalau ada satu yang mengunjungi, misalnya teman-teman masuk sendiri ke situsnya, terus masuk, dapat, artinya itu analyticsnya bekerja. Berikutnya adalah audience. Audience ini sangat banyak, ini tujuannya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana siapa user Anda. Nah, salah satu dari audience, satu bagian dari audience adalah demographics. Demographics ini ada umur dan juga ada gender. Untuk demographic dan interest khusus ini, teman-teman tidak akan melihat secara langsung atau ini tidak available secara langsung jika teman-teman menginsal analytics. Karena khusus demographic dan interest ini memerlukan perubahan sedikit pada snippet code, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman harus melakukan perubahan pada kode analyticsnya untuk dapat melihat demographic dan interest dari user, teman-teman. Hal ini sangat penting karena teman-teman dapat lihat contohnya di slide sekarang. Oh, paling banyak yang mengunjungi situs, sekitar 36 persen itu umur 25-34. Kemudian dari jenis kelamin juga dapat lihat, lebih banyak perempuan atau laki-laki. Jadi teman-teman dapat lebih paham mengenai siapa yang mengunjungi situsnya. Kemudian interest. Interest ini minat dari user yang mengunjungi situs Anda. Contohnya di sini adalah 10,7 persen minat dengan travel. Bagaimana cara mengintegrasikan ini dengan campaign marketing Anda? Teman-teman sekalian dapat membuat misalnya GDN, Gold Display Network, dengan menargetkan misalnya menggunakan affinity targeting. Setelah affinity-nya menargetkan orang yang berminat dengan travel. Karena teman-teman tahu orang yang mengunjungi situs Anda adalah orang-orang travel. Teman-teman juga mungkin dapat lebih deep dive lagi. Apakah yang travel ini berapa lama mereka yang spend waktu di situsnya? Apakah ini merupakan kumpulan user yang valuable atau enggak? Gitu. Berikutnya user flow. User flow ini setidaknya saja. Jadi teman-teman dapat melihat dari satu halaman ke halaman lain, bagaimana perjalanan atau journey dari usernya. Contohnya, kita bisa lihat dari yang Amerika Serikat, 12 ribu masuk ke halaman shop home. Setelah itu dari shop home ke halaman berikutnya. Misalnya yang paling banyak itu adalah shop search. Tapi teman-teman juga sudah melihat setelah first interaction, berapa orang yang drop. Dari 20 ribu sesi, 3,3600 drop. Itu kan lumayan banyak, 15 persen drop di itu. Jadi teman-teman juga dapat melihat dari user flow ini apa yang salah dari situsnya jika terjadi drop yang sangat luar biasa banyak pada halaman tertentu. Oke. Oke, terima kasih banyak, Queen. Sekarang saya akan melanjutkan menjelaskan kepada teman-teman setelah Anda sekarang mengertikan cara membaca reportnya bagaimana, lalu bagaimana cara kita menggunakan, data atau informasi yang telah kita dapat dari audience report ini. Sebetulnya ada banyak sekali penggunaannya, tetapi saya akan menjelaskan sedikit saja yang paling penting dan relevan dengan apa yang tadi Winston sudah jelaskan. Yang pertama adalah setelah kita membaca audience report, kita akan mengetahui demografik dan affinity kategori daripada pengunjung situs kita. Dan informasi ini bisa kita gunakan untuk mengoptimasi kampanye GDN kita. Contohnya, seperti yang tadi, menggunakan contoh yang tadi Winston gunakan, untuk affinity kategori, apabila banyak pengunjung yang merupakan penggemar travel, Anda bisa mengoptimasi kampanye GDN Anda dengan menyetel targeting untuk topik travel. Dengan demikian, iklan Anda akan lebih sering ditayangkan di situs-situs travel, sehingga akan lebih banyak lagi pengunjung yang akan masuk ke situs Anda. Yang kedua adalah device data, yaitu mobile dan desktop. Dari data audience report, kita bisa melihat apakah mayoritas pengunjung datang dari mobile atau dari desktop. Dan juga apa yang mereka lakukan di situs kita dari mobile dan dari desktop, apa perbedaannya. Dan di sini kita bisa membuat kesimpulan, apakah kita perlu memperbaiki mobile site kita, atau mungkin apakah performanya sudah cukup baik. Dan yang terakhir adalah geographical targeting atau penargetan lokasi. Karena dari audience report, kita juga bisa melihat lokasi dari mana para pengunjung mengunjungi situs kita. Lokasinya apakah dari Jakarta atau mungkin Bandung. Dan apabila kita mempunyai informasi ini, kita bisa menargetkan lokasi yang menguntungkan bagi iklan kita. Contohnya apabila iklan Anda performanya baik sekali di Jakarta, mungkin di kampanye AdWords Anda, Anda bisa memberikan penyesuaian tawaran untuk kota Jakarta supaya kita fokuskan di kota tersebut. Oke, selanjutnya setelah audience report, kita akan membahas sedikit mengenai acquisition atau akuisisi. Ada beberapa kegunaan dari acquisition, dan ini bisa kita akses dari tab sebelah kiri di halaman Google Analytics Anda. Yang pertama adalah dari bagian overview, kita bisa melihat sumber daripada traffic yang mengunjungi situs Anda. Ada beberapa macam, contohnya organic search. Organic search ini mengindikasikan para pengunjung yang datang ke situs Anda melalui google.com atau mungkin jalur penelusuran lainnya. Jadi contohnya ada yang mencari kata kunci Anda, dan Anda keluar iklannya dari STO atau organik, hasil organik bukan iklan. Dan ini akan tertulis sebagai organic search. Lalu ada direct, yaitu mereka yang langsung memasukkan URL-nya ke address bar-nya dan mengunjungi situs Anda langsung. Lalu ada referral dari situs lain mungkin. Dan ada juga page search, yaitu CPC, atau yang biasa kita gunakan adalah Google AdWords ya. Oke, sekarang langsung kita lanjutkan spesifik kepada AdWords. Fitul akuisisi ini bisa memberikan kita informasi juga mengenai pembagian traffic dari mana saja datangnya dari AdWords itu. Contohnya, kita bisa melihat dari kampanye kita yang mana traffic ini datang. Dan apakah kampanye kita performanya sudah baik atau bagaimana bisa ditingkatkan. Selain dari nama kampanye, kita juga bisa melihat dari segi lainnya. Seperti contohnya keyword atau kata kunci. Atau mungkin fitur-fitur pilihan lainnya yang bisa Anda lihat di layar di sebelah kiri. Oke, sekarang lanjut. Bagaimana cara menggunakan data atau informasi yang sudah kita dapatkan dari acquisition report atau laporan akuisisi. Yang pertama yang paling obvious atau yang paling jelas adalah kita bisa melihat source mana yang mendatangkan link banyak traffic ke situs Anda. Mungkin apabila organic search Anda sudah bagus sekali, pengunjung yang datang dari organic, maka kita bisa fokuskan untuk meningkatkan dari segi ads atau CPC dengan menggunakan Google AdWords. Atau mungkin jika kita lihat CPC-nya sudah baik, mungkin Anda ingin mulai mencoba untuk menggunakan SEO atau search engine optimization. Jadi, itu kegunaan yang pertama ya, teman-teman. Dan yang kedua tentu saja untuk mengoptimasi kampanye AdWords. Karena kita bisa lihat kampanye mana yang performanya baik dan mungkin kita bisa alokasikan lebih banyak budget dari kampanye lain yang kurang performanya kurang baik kepada yang lebih baik. Oke, selanjutnya setelah acquisition kita dapat melihat laporan untuk mengenai behavior. Dan yang pertama adalah pilihannya all pages. Di sini kita bisa melihat halaman mana saja yang dikunjungi oleh pengunjung situs Anda. Contohnya kita lihat di nomor 1, yang paling banyak dikunjungi adalah halaman home. Dan ini masuk akal. Lalu kemudian yang kedua adalah search dan seterusnya. Dan selain jumlah page view atau berapa kali halaman tersebut dilihat, kita juga bisa melihat berapa lama waktu yang digunakan oleh pengunjung di halaman tersebut. Dan juga bounce rate-nya yaitu sedapa sering mereka setelah melihat lalu mereka tidak melanjutkan lagi. Dan ini mirip sekali dengan apa yang tadi Winston sudah bagikan mengenai audience. Namun yang Winston bagikan mengenai user flow. Jadi bagaimana para pengunjung menafigasikan situs Anda dalam bentuk kita lihat dalam pengunjungnya. Dan sekarang kita lihat dalam behavior flow adalah dari satu halaman ke halaman lainnya, bagaimana pergerakannya. Dan ini kita bisa lihat dari starting pages contohnya ada banyak sekali yang not set, lalu ada YouTube. Dan setelah itu akan selanjutnya ke first interaction, second interaction. Kita lihat jumlahnya makin menurun ya. Dan ini wajar karena memang semakin jauh jumlah interaksinya akan semakin sedikit yang akan tetap bertahan di situs tersebut. Lalu di bagian behavior kita bisa melihat events juga. Dan events ini merupakan, kita bisa set sendiri, dan events ini merupakan aktivitas apa yang ingin kita rekam secara spesifik. Contohnya, kita lihat ini nomor tiga ada event contact us. Jadi kita bisa merekam data pengunjung yang mengunjungi situs Anda dan menafigasikan ke contact us dan mengisi formulir untuk menghubungi Anda. Dan ini kita bisa lihat jumlah event dan berapa mungkin harganya, value-nya. Dan ini akan dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Winston di bagian e-commerce. Dan untuk menggunakan behavior report ada beberapa kegunaan. Yang pertama kita bisa melihat search term report atau kata kunci apa yang digunakan oleh para pengunjung untuk mencapai situs Anda. Dan ini apa kegunaannya? Ini bisa kita gunakan sebagai kata kunci kita di kampanye Google AdWords. Lalu yang kedua adalah untuk mengoptimasi situs Anda sendiri. Karena dari behavior report kita bisa melihat di bagian mungkin halaman mana saja yang banyak pengunjung yang drop out. Dan dari situ kita bisa meningkatkan kualitas halaman tersebut. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingat teman-teman selamat datang buat yang baru datang, ini ada beberapa orang baru datang lagi. Dan seperti biasa, pertanyaannya masih kurang banyak, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi jika teman-teman ada pertanyaan, tolong tulis di Q&A di bawah ini dan kita akan menjawabnya di akhir sesi. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian 2 dari webinar kalian. Konversi ini, apa kegunaan dari konversi? Konversi dapat kita gunakan untuk melacak sebuah goal yang teman-teman set dalam website-nya. Tidak hanya untuk e-commerce, tapi kita kasih contoh buat e-commerce. Kalau buat e-commerce, orang melakukan purchase, satu purchase itu kita kategorikan sebagai konversi. Tapi dulu saya pernah berbicara dengan seorang pengiklan. Kenapa konversi saya tidak banyak? Kenapa orang yang melakukan purchase tidak banyak? Saya bilang mungkin di Indonesia, orang belum terbiasa untuk beli online. Mungkin orang melihat situsnya setelah itu telepon dan itu kan tidak terdetect oleh analytics-nya. Itu mungkin salah satu faktor. Terus faktor kedua dari konversi adalah, Jangan men-set goal hanya ketika orang melakukan purchase. Tapi juga set goal lah jika orang melakukan add to come, menambahkan ke keranjang. Atau orang mengunjungi situs Anda lebih dari 3 menit, artinya orang ada interest di situs Anda. Atau orang mengunjungi halaman review atau halaman testimoni. Artinya orang user itu sedang mencari kayak opini tambahan. Jadi, buatlah goal jangan cuma kalau orang beli, tapi buatlah banyak banget. Oke. Nah, cara membuat goal gimana? Masuk ke reporting, view, setelah itu masuk ke goal. Teman-teman dapat meng-custom goal apapun yang teman-teman mau. Kemudian untuk e-commerce, e-commerce ini sangatlah berguna untuk teman-teman yang berbisnis ini agar untuk e-commerce. Karena apa? Karena kita dapat melihat produk apa yang laku dijual, berapa jumlah transaksi setiap harinya, terus berapa revenue yang didapat setiap ordernya. Tidak hanya itu, tapi teman-teman juga dapat melihat durasi dan perilaku pengguna sebelum mereka membeli. Oke. Nah, saya beri contoh. Ini contohnya di produk ya, conversion e-commerce. Teman-teman dapat melihat, oh produk ini lebih laku nih. Eco-awareness recycle journal combo. Kemudian ada produk lain seperti YouTube socks, ada t-shirt warna merah. Teman-teman dapat melihat berapa banyak yang ini yang laku, berapa banyak value-nya juga. Satu tips buat teman-teman sekalian. Jika teman-teman melihat, oh ordernya lumayan banyak, tapi problemnya misalnya teman-teman expect setiap order nilainya 300 ribu, tapi rata-rata cuma 100 ribu, ya kan? Terus apa yang bisa teman-teman lakukan adalah lakukanlah seperti bundle package. Jadi, jika pembeli spend 300 ribu akan diberi free shipping. Nah, karena itu secara psikologi akan membuat mereka, wih lumayan saya hemat 20 ribu untuk shipping. Saya tambah-tambahin aja barang-barang yang kadang belum itu perlu juga, tapi akhirnya orang menambahkan juga agar mencapai angka free shipping tersebut. Oke. Kemudian ini juga dapat melihat dari sales performance, ya, dari setiap transaction ID. Dan ini dapat melihat di mana drop-nya, ya. Contohnya di halaman billing. Dari 1.569 ada 28% drop, ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat dari billing, shipping, payment, sama review, teman-teman lihat di bagian review, hampir 57% drop. Artinya apa? Wah, artinya banyak review yang kurang bagus tentang produk di situs teman-teman sekalian. Mungkin bisa dibenarkan masalah reviewnya. Kalau di halaman payment, kalau banyak drop, mungkin tidak dibenarkan apakah opsi pembayarannya sudah cukup banyak. Kan tidak semua orang pakai credit card, atau misalnya orang pakai credit card, tapi misalnya teman-teman cuma bisa visa atau cuma bisa mastercard, kalau bisa tambahkan opsi pembayaran. Oke. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini sudah menjelang akhir dari presentasi. Sekarang saya akan membahas sedikit dengan teman-teman mengenai segmentation. Jadi apa itu segmentation? Jadi segmen itu adalah sebuah subset dari data Anda. Contohnya kita bisa lihat di layar bahwa datanya ini ditunjukkan untuk all sessions, yaitu semua sesi. Kita lihat ada 300 ribu sekian, page views, dan seterusnya. Dan ini apa yang Anda teman-teman lihat di layar adalah kita menambahkan satu segmen, segmen, yaitu mobile traffic. Dan dengan menambahkan segmen ini, kita bisa melihat berapa banyak traffic yang datang hanya dari mobile saja. Jadi contohnya kita lihat dari semua sesi ada sekitar 300 ribu, sekitar 50 ribu datang dari mobile. Dan ini bisa kita atur dengan menambahkan segmen yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dengan mengeklik lambang plus di bagian atas itu. Dan salah satu hal yang menarik dari segmen atau segmentasi adalah kita bisa membuat segmen kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Dan caranya adalah dengan mengeklik tombol merah new segment. Contohnya yang teman-teman lihat di layar, kita lihat ada satu segmen yaitu behavior. Dan behavior ini adalah workplace usage. Dengan kata lain, segmen ini akan memberikan segmentasi atau akan memisahkan data daripada pengunjung situs yang mengakses situs Anda pada jam 9 hingga 5, yaitu pada jam kerja. Dan ini segmen yang unik seperti ini harus teman-teman buat sendiri sesuai kebutuhan Anda. Dan salah satu kegunaan paling bermanfaat menurut saya dari segmentasi atau segmentation adalah kita bisa mendapatkan informasi yang dapat membantu kita meningkatkan periklanan atau bisnis kita. Contohnya, mari kita lihat data yang teman-teman lihat di layar. Kita lihat bahwa untuk halaman homepage, nomor satu, antara all session dan mobile traffic, kita lihat bahwa jumlah bounce rate atau jumlah orang yang setelah melihat lalu langsung keluar jauh lebih tinggi untuk mobile traffic daripada all session. Jadi kemungkinan ini memberikan indikasi bahwa situs Anda mungkin bisa dioptimalkan lagi dalam hal untuk bagian mobilenya. Dan yang kedua adalah kita lihat juga di halaman card atau halaman pembelian. Dan saya yakin teman-teman juga setuju dengan saya bahwa halaman ini merupakan salah satu halaman yang paling penting di situs Anda. Namun sayangnya kita lihat untuk halaman card ini, untuk mobile persen exit-nya sangat besar sekali. Jadi kemungkinan besar mungkin mereka, para pengunjung mengalami kesulitan saat hendak mengakhiri atau melakukan pembelian mereka dan sehingga oleh karena itu mereka memutuskan untuk drop out. Dan dari sini kita lihat bahwa ada dua bagian yang harus ditingkatkan yaitu halaman home dan halaman shopping cart untuk versi mobile dari situs Anda. Lalu sekarang kita ada bagian filter yaitu untuk memisahkan data dan untuk melihat data yang kita perlukan saja. Contohnya kita lihat di layar bahwa salah satu fungsi filter yaitu kita bisa include dan exclude atau dengan kata lain kita bisa memasukkan atau mengecualikan hal-hal yang kita perlukan atau mungkin tidak kita perlukan. Contohnya di layar kita memisahkan hanya kita ingin melihat halaman data dari halaman situs yang konten atau yang memuat kata ini yaitu shop.axd.home dan setelah itu bisa kita apply langsung. Dan ini perlu diingat bahwa fungsi filter ini harus dilakukan pada level view yaitu teman-teman harus pertama-teman menuju kepada bagian view atau bagian admin lalu lihat di bagian view sebelah kanan di situ ada bagian filter dan bisa teman-teman coba untuk gunakan. Kemudian ada secondary dimension dan ini simple saja. Ada dua hal yaitu primary dimension dan secondary dimension. Yang primary adalah yang pertama yaitu page di sini dan secondary adalah memisahkan datanya untuk lebih spesifik lagi. Karena kita yang teman-teman lihat di layar secondary dimensionnya adalah country atau negara. Dan kebetulan untuk data yang ada di layar pada saat ini hanya untuk di Amerika. Oleh karena itu countrynya hanya United States. Tapi kalau teman-teman mungkin promosinya ke multi negara akan kelihatan bahwa mungkin contohnya halaman satu shop.axd.com akan ada dua entry yaitu satu dan dua. Dan setelah itu akan dipisahkan berdasarkan negara. Contohnya untuk di Singapura berapa, untuk di Indonesia berapa, dan seterusnya. Dan terakhir salah satu fitur favorit saya yang menurut saya sangat berguna ya adalah customized report. Karena teman-teman akan menyadari mungkin setelah menggunakan Google Analytics beberapa lama teman-teman memiliki kebutuhan untuk merekam data yang mungkin tidak ada default versinya di Analytics. Dan dengan ini Anda bisa mudah saja yaitu menggunakan fitur customized report. Yaitu dengan cara membuat laporan sesuai kebutuhan Anda. Caranya Anda bisa navigasi ke tab customization. Kemudian boleh diisi saja detail-detail yang diminta. Contohnya metric group kalau teman-teman masih ingat dari sesi yang pertama. Yaitu ini adalah jumlah kuantitatifnya. Contohnya adalah sesi, berapa jumlah sesinya. Lalu kemudian dimension, dan ini adalah jumlah kualitatifnya. Contohnya negara mana saja yang mengunjungi. Jadi teman-teman boleh mencoba menggunakan fitur customized report setelah ini ya. Oke, jadi sekarang ini sudah akhir dari webinar. Tapi jangan keluar dulu ya karena kita bisa bagikan PDF. PDF akan dari slide sini akan kita bagikan. Nanti kita akan beritahu di teman-teman harus isi survei dulu ya. Jadi jika teman-teman isi survei, berkasih feedback, nanti kita akan email ke teman-teman sekalian webinar pada siang hari ini. Itu linknya go.gl-g1dqvk. Oke, itu link untuk surveinya. Dan sekarang saya akan berikan teman-teman waktu satu menit untuk menuliskan semua pertanyaan yang teman-teman punya. Silakan tanya saja di kolom Q&A dan kita akan menjawabnya dalam satu menit lagi. Dan jangan lupa kita juga ada kuis ya. Oh iya, betul sekali. Jadi seperti mungkin teman-teman yang menghadiri webinar kita untuk hari Ramadan, hari yang lalu, mungkin teman-teman sudah tahu bahwa kita sekarang akan mengadakan kuis untuk di akhir setiap hang up on air kita. Dan hadiahnya itu sangat menarik sekali ya Winston ya. Ada berbagai macam souvenir Google eksklusif yang bahkan teman-teman nggak bisa beli di toko. Jadi saya sangat menyarankan untuk teman-teman yang sudah mengikuti seminar atau webinar ini boleh dicoba untuk mengisi kuis ini. Siapa tahu Anda bisa menang. Dan semoga beruntung. Oke, sekarang teman-teman punya satu menit ya untuk menuliskan pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Ini saya lihat banyak sekali ya Winston, pertanyaan yang menarik. Jadi yang pertama ini terima kasih kepada sumber sarana agung yang sudah memberikan satu pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama. Pertanyaannya adalah bagian apa yang harus diutamakan saat memulai Google Analytics? Dan ini mungkin pertanyaan ini banyak ditanyakan juga ya oleh teman-teman ya terutama yang baru memulai menggunakan Google Analytics karena datanya mungkin banyak sekali jadi mungkin bingung. Dan mungkin dari kami yang bisa kami sarankan apabila Anda baru memulai menggunakan Google Analytics ada tiga bagian saja yang Anda fokuskan yaitu pada acquisition, pada behavior, dan yang terakhir adalah audience. Jadi tiga bagian ini saja yang Anda fokuskan untuk sekarang karena ini akan membantu Anda sekali untuk meningkatkan mungkin performa kampanye Anda di Google AdWords atau bahkan meningkatkan kualitas situsnya sendiri. Oke, thank you. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Permata Valentino. Kita tahu di Indonesia masih jarang e-commerce tergunakan dengan semestinya. Orang ketika membuka website lebih suka menghubungi kontak person yang ada di website daripada membeli langsung. Bagaimana menciasati hal ini dengan Google Analytics? Oke, thank you Permata Valentino. Jadi ini benar sekali, ini mungkin yang tadi saya sempat singgung adalah di Indonesia orang belum terbiasa untuk melapor sebuah orang yang percas. Jadi kadang conversionnya itu mungkin kenyataannya yang dari AdWords atau dari conversion itu teman-teman ada misalnya satu hari ada sepuluh, tapi yang ke-detect cuma satu atau dua. Itu kenapa? Karena mereka melakukan konversi dari sebuah telepon. Jadi bagaimana untuk menciasatinya tetap pertama tetap kita harus install tracking code semua supaya kalau misalnya ada orang yang mau menggunakan online, dia tetap ke-detect kalau itu konversi. Tapi untuk menciasati orang yang masukkan telepon adalah contohnya, teman-teman mempunyai halaman contact us page, kemudian di halaman contact us itu ada nomor teleponnya. Jadi kalau orang ke halaman situ, mungkin dia tahu nomor teleponnya jadi halaman tersebut, jadi itu bisa dikategorikan sebagai konversi, meskipun belum tentu itu merupakan sebuah konversi. Jadi agak tricky. Kemudian saran saya biasanya saya berikan kepada bank iklan adalah untuk tanya, oh Pak setelah melakukan purchase ya, tahu kita dari mana? Dari AdWords atau dari Facebook atau dari dari mana? Jadi nanti kita dapat, teman-teman saya dapat tulis, dapat detect, oh ini ternyata trafficking tetap dapat dari mana? Seperti itu. Oke, semoga membantu ya. Oke, kemudian, oke ini Pak Trisna, kenapa data attribution di Google Analytics beda dengan yang di Google AdWords? Oke, jadi perbedaan yang kita toleransi dari sistem adalah 20%, plus minus 20%. Jika perbedaannya masih di 20%, kita masih maklumin. Karena apa? Karena AdWords Analytics merupakan tools yang berbeda, sistemnya pun beda. Tetapi, kalau misalnya lebih dari 20%, itu mungkin kita bisa cari apa salahnya. Dan saya sarankan untuk Pak Trisna, tolong kirimkan ke email ke kami, ke tim support Google AdWords, nanti tim kami akan melakukan penelitian investigasi lebih lanjut, apa yang salah dengan analytical dengan AdWords-nya. Oke? Ini ada beberapa pertanyaan, Hazel ya. Bilang internetnya kurang stabil, bisa dapat alamat link videonya full dari awal. Oke, tadi seperti kita bilang, kita ini direkam di YouTube, nanti bakal ada live, teman-teman bisa tonton lagi di YouTube. Jadi, jangan khawatir untuk yang miss the first part atau miss beberapa menit awal, nanti teman-teman dapat kunjungi YouTube kami dan dapat nonton full session-nya. Iya, mungkin boleh sekalian subscribe juga ya, sampai tidak ketinggalan nanti. Oke, sebentar saya cari lagi pertanyaannya berbual dengan analytics ya. Ini ada pertanyaan bagus sih dari, sebentar saya klik dulu. Mengapa angka kunjungan dari Facebook berbeda? Report pada juga analytics, angkanya jauh lebih sedikit diklaim via Facebook Ads, apakah faktor yang menyebabkan hal ini? Oke Pak Rifat, seperti tadi yang saya sampaikan dengan Pak Trisna, kalau ada perbedaan yang cukup signifikan, lebih dari 20%, tolong hubungi kami, kita akan cek lebih lanjut. Tapi satu hal yang perlu diingat, kita tidak dapat mengecek performance Facebook Ads-nya, karena itu platform yang berbeda. Kita cuma dapat mengecek dari segi analytics, apakah ada traffic yang masuk yang drop, yang cukup signifikan atau tidak, apakah ada error yang begitu sih, kita dapat cek itu. Oke. Jadi berikutnya dari RVST, data enhanced e-commerce, saya di cek ke BIV, ada beberapa traffic yang langsung masuk ke seterah tengah-tengah, pada seterah cek atau seterik, jadi tidak bisa langsung masuk ke seterah tengah, bisa share tip debugging-nya. Oke, untuk RV ini pertanyaan cukup personalized. Seperti saya bilang, saya harus, tim kita harus melakukan pengecekan dulu, harus masuk ke analytics-nya. Jadi seperti biasa, kirimkan email untuk pertanyaan yang personalized seperti ini, kita akan coba cek ya. Dan tadi RV juga ada beberapa pertanyaan lainnya, mengenai untuk tracking campaign ID, dua account, lebih dari dua account, ini sama, coba tolong kirimkan email aja, nanti kita akan cek, kita akan telpon RV. Oke. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik juga ya. Ini pertanyaan ditanyakan oleh Apri Yanto. Pertanyaannya adalah untuk e-commerce, bagaimana mengukur conversion conversion tanpa menggunakan e-commerce tracking. Jadi mungkin yang pertama perlu diingat bahwa untuk mengukur conversion itu, langkah pertama adalah harus ada tracking code atau conversion code di halaman setelah konversi terjadi. Contohnya setelah pembeli melakukan pembelian, dan di halaman thank you page, itu harus dipasang sebuah kode. Karena Google Analytics bekerja dengan cara dia akan mendeteksi bahwa halaman itu sudah dibuka dan akan terkab sebagai konversi. Dan perlu diingat juga oleh teman-teman bahwa Google Analytics itu merupakan suatu alat atau suatu tool. Jadi memang hanya memberikan kita informasi, namun terserah kita bagaimana kita ingin menggunakan informasi tersebut. Thank you ya Pak Apri Yanto. Jadi ada pertanyaan sebentar. Dari Lins Creek, saya sering mendapatkan geolocation not set. Apakah Google tidak bisa melacak lokasi yang dipakai? Oke, benar sekali. Jadi ada beberapa persen itu pasti not set. Kenapa? Mungkin lumayan banyak ya. Karena mungkin beberapa faktor. Pertama, inkognito. Kalau inkognito kita juga tidak bisa mendeteksi. Karena kan logisinya mungkin diacak. Kemudian juga jika orang apa mungkin kayak menggunakan proxy atau ya ada banyak cara sih kenapa geografi not set ya. Jadi ini maklum pasti banyak sekali geografi untuk not set. Untuk gender juga karena beberapa ya not set juga. Karena kita tidak bisa di-tect juga gendernya. Terima kasih ya Bapak Lins. Tapi satu hal untuk Pak Lins, perlu diingat bahwa jangan khawatir, itu kita untuk demografi, kita mengambil sampel. Dan dari segi sampel saiznya, pengiklan semuanya sudah tahu secara garis besar berapa misalnya perempuan, berapa yang laki-laki. Umurnya berapa saja, lokasi di mana saja. Jadi secara persentase itu pasti benar. Karena sampelnya errornya cukup kecil. Kemudian mungkin ada dua pertanyaan lagi yang kita cari. Ini boleh kita jawab ya. Thomas Joseph, bagaimana cara memasang analytic code untuk masing-masing marketing channel di Facebook, Twitter, Google AdWords. Jadi Pak Thomas, analytics itu cuma bisa dipasang sekali. Jadi misalnya situsnya thomasjoseph.com. Pasang analytics di head. Setelah kodenya dipasang, analytics itu dapat melihat di bagian acquisition dapat terakhir dari mana. Apakah terakhirnya dari Twitter, Facebook, Google AdWords, atau Organic, atau Direct, semuanya dapat dilihat dari situ. Jadi melalui pasangnya satu di head, di situsnya, setelah itu tunggu saja lihat di acquisitionnya. Jadi sistem bisa secara otomatis ya. Ya, tidak perlu pasang di mana-mana. Ya, benar sekali. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Wins. Yang paling banyak di plus ya. Paling banyak di plus sekarang siang semuanya. Siang juga. Oke. Bentar. Satu lagi ya. Apakah nilai bit? Kalau ada pertanyaan mengenai AdWords, ini kalian jadi ADH Pro, silakan kirim email ya, kalau mengenai AdWords ya. Nanti kita akan jawab kalau AdWords. Oke, terakhir saya jawabin deh. Pak Joselfat, apakah bisa kita membuat konversi untuk AdSense? Bagaimana cara membuatnya? Jadi untuk AdSense, satu satu cara adalah di AdSense sendiri, itu ada platformnya. Dapat melihat performance dari iklan ini berapa, performance dari iklan ini berapa. Tapi yang saya sarankan adalah di link antara AdSense dengan Analytics. Agar teman-teman dapat melihat di Analytics, performance-nya itu lebih detail. Ya karena AdSense cuma bisa melihat banner ini, performanya berapa, ngasih link uang berapa. Tapi di Analytics, teman-teman dapat lebih detail melihatnya performance dari banner ini. Jadi saya sarankan untuk melinkan, tidak hanya AdSense, tapi juga AdWords. Jadi AdWords dan AdSense, tolong di linkkan dengan Analytics-nya. Oke. Dan kalau masih kurang paham, kabarnya e-mail nanti kita kasih bantu. Dan kawasan itu. Oke teman-teman sekalian, cukup sekian ya webinar pada kali ini. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, tolong jangan lupa isi survei, karena survei ini merupakan syarat untuk mendapatkan slides. Jadi teman-teman jika ingin mendapatkan slides, tolong in survei ini, lihat di layar do.gl-g1dqvk. Isi surveinya, kasih feedback, kalau mau topik apa, silakan kasih saja, nanti kita akan berusaha untuk incorporate-nya. Oke, dan juga kita ada kuis ya, Issel ya? Iya, betul sekali. Jadi jangan ketinggalan ya teman-teman, ini kesempatan untuk Anda bisa memenangkan souvenir eksklusif dari Google. Dan caranya mudah saja, Anda tinggal menuju ke link yang Anda lihat di layar sekarang, yaitu go.gl.nxwseh. Dan di situ akan sudah ada satu buah post di forum kita, boleh bergabung juga dengan forumnya. Dan ada satu post yang sudah di post oleh top contributor kita, yaitu Marcel. Dan Anda tinggal menuliskan saja jawabannya sebagai reply, dan nanti akan dipilih pemenangnya. Jadi semoga beruntung ya teman-teman. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya, sudah join ke webinar kita kali ini. Saya Winston. Dan saya Hazel. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Thank you. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.